Oh, si... Lahir di Madagaskar pada 12 Maret 1980, Nirina Zubir masuk ke panggung hiburan sebagai pembawa acara atau VJMTV Indonesia pada tahun 2002 silam. Nirina lalu masuk ke dunia layar lebar lewat film 30 Hari Mencari Cinta dan film Heart di tahun 2005, yang akhirnya langsung meroketkan namanya sebagai artis multi-talenta dengan memintangi banyak film layar lebar. Namun, meski karirnya kian menanjak menuju puncak popularitas, Nirina justru mengaku takut terjangkit power syndrome atau merasa diri bisa melakukan atau menguasai banyak hal. Kalau satu hal yang nasadari berada di dunia entertainment ini adalah nak takut sama yang namanya power syndrome. Dunia entertainment itu membuat atau membawa kita ke tempat-tempat yang istilahnya mungkin ada yang bisa ke situ, ada yang enggak. Tapi karena Nirina pemain film, karena MC, karena mungkin ini, ada kesempatan itu, dapat kesempatan itu. Tapi kan kita juga sadari bahwa nasi harus ada sedia payung sebelum hujan. Salah satunya adalah sebenarnya bukan materi, tapi lebih kesiapan mental. Istri dari Ernest Fardian Sharif ini juga mengaku bahwa power syndrome sangatlah berbahaya jika suatu saat nanti dirinya sudah tidak mempunyai panggung di dunia hiburan. Lalu bagaimana ya cara Nirina menghadapi hal tersebut? Power syndrome itu bahayanya. Kita sudah enggak punya panggung istilahnya, terus mau ke mana lagi. Ya maksudnya nana cukup umur untuk melihat pengalaman hidup di mana, oh kalau orang gini jadinya gini, oh orang gini jadi gini. Nana sudah cukup memilah-milah, nana pengen jadi orang yang ready aja. Bisa ada di mana saja, kapanpun, bersama siapa saja. Itu aja sih sebenarnya motona gitu loh, karena I want to live long and I want to live long happy.